Bismillahirrahmanirrahim 3 Konsep Amerika Serikat Menghancurkan Negara Kali ini kami akan meringkas sebuah buku panduan militer Amerika Serikat setebal 248 halaman yang dibocorkan Wikileaks buku tersebut mengungkap prosedur standar penggunaan konsep perang yang disebut Unconventional Warfare Anda masih bisa mendownload buku itu dan mempelajari sendiri apa dan bagaimana yang dimaksud dengan Unconventional Warfare dan bagaimana cara mereka menerapkannya Pembahasan ini sangat penting karena juga mengungkap rencana lembaga-lembaga elit kekuangan global yang sedang sibuk mempersiapkan hutang ribawi untuk negara berkembang yang sedang rontok ekonominya karena coronavirus Dengan hutang-hutang tersebut Elit global tersebut semakin berkuasa terhadap negara-negara yang terjerat hutang Semoga kita tetap istiqomah mencari kebenaran ketika di dunia maya Amin Amerika memiliki tiga konsep utama ketika akan menghancurkan negara lain Pertama, Conventional Warfare Kedua, Irregular Warfare Ketiga, Unconventional Warfare Conventional Warfare adalah konsep perang dengan menggunakan kekuatan militer untuk menjatuhkan dan mengganti suatu pemerintahan dan melumpuhkan militernya Beda lagi dengan Irregular Warfare yang tidak menggunakan kekuatan militer untuk mengganti suatu pemerintahan dan melumpuhkan militernya Lah, kalau tidak menggunakan militer Lalu pakai apa? Irregular Warfare Lebih menggunakan massa Demonstran untuk menghancurkan negara lain Caranya dengan menggunakan dokter ini Untuk memecah belah dan mengadu domba dari dalam Sebuah senjata yang paling efisien Yang paling sering digunakan Meskipun memang perlu waktu yang cukup lama agar berhasil Aspek yang dimanfaatkan dalam Irregular Warfare adalah dinamika atau friksi sosial yang tersedia di masyarakat negara yang jadi sasaran Seperti politik kesukuan, pengaruh agama, adat istiadat, dan budaya, dan penggunaan jejaring sosial Ketiga jenis konsep perang ini Conventional Warfare Irregular Warfare Dan Unconventional Warfare Bisa diterapkan secara terpisah Atau diterapkan secara gabungan Yang disebut sebagai Joint Operating Concept Oke kita lanjut Yang paling jarang dibahas adalah Unconventional Warfare Unconventional Warfare berbeda lagi Ini lebih kepada penggunaan instrumen ekonomi dan keuangan Penerapan sanksi ekonomi ataupun embargo ekonomi Sebagai senjata untuk merontokkan ekonomi suatu negara Dan memiskinkan rakyatnya Tujuannya adalah Membuat kekacauan sosial Yang diakhiri pemberontakan Untuk mengganti suatu pemerintahan Unconventional Warfare Adalah konsep yang paling tidak manusiawi Karena yang paling menderita adalah Rakyat yang paling miskin dari suatu negara Saking tidak berperi kemanusiaan Negara yang menerapkan konsep ini Memang binatang yang tak punya belas kasih Mungkin inilah yang dimaksud hadis Tentang kemunculan hewan Yang bisa berbicara di akhir zaman Salah satu contoh sukses Penggunaan gabungan senjata Conventional Warfare dan Irregular Warfare Adalah pada saat penjatuhan Saddam Hussein Dan Muammar Qadavid Untuk contoh yang gagal Dalam penggunaan gabungan Tiga senjata sekaligus Conventional Warfare Dan Irregular Warfare Dan Unconventional Warfare Adalah yang diterapkan di Syria Sementara Iran dan Venezuela Sudah beberapa tahun ini Sudah menjadi target konsep perang Irregular Warfare Dan Unconventional Warfare Dan kemungkinan akan mengarah ke Penggunaan Conventional Warfare Dokumen yang dibocorkan oleh Wikileaks itu Secara resmi berkode Field Manual atau FM 3 Garis Hubung 05.130 Dan berjudul Army Special Operation Forces Unconventional Warfare Yang ditulis pada bulan September 2008 Buku itu adalah Buku panduan militer Yang menjelaskan tentang Penerapan konsep Conventional Warfare Buku itu mengungkapkan Bahwa lembaga keuangan global Seperti bank dunia Dana moneter internasional Dan organisasi kerjasama ekonomi Dan pembangunan Digunakan sebagai Unconventional Warfare Dalam bidang finansial Inilah cara yang dipakai Untuk mencari keuntungan Pada saat terjadi konflik Atau dalam perang berskala besar Caranya adalah Lembaga keuangan dunia itu Sering digunakan oleh Militer Amerika Serikat Sebagai alat Untuk mengarahkan Kebijakan negara lain Ketika mengajak kerjasama Misalnya dengan cara Memberikan insentif Ataupun Disinsentif Finansial Untuk membujuk negara lain Inilah kekuatan mereka Mereka bisa memanifulasi Suku bunga negara lain Mengatur penetapan hukum Dan birokrasi Sampai bisa membuka Dan menutup aliran Keuangan negara lain Bank dunia sendiri Adalah institusi dunia Yang dikendalikan Amerika Serikat Untuk kepentingan perang Lo kok bisa? Ya iyalah Institusi tersebut Berlokasi di Washington Dan presiden organisasinya Selalu warga negara Amerika Serikat Yang dipilih langsung Oleh presiden Dalam seluruh sejarah Bank dunia Dewan gubernur lembaga tersebut Tidak pernah Menolak keputusan Washington Selain itu Amerika juga merupakan Pemegang saham terbesar Bank tersebut Ini menjadikan Amerika Satu-satunya negara Anggota Yang memiliki Hak veto Saking berkuasanya Amerika dapat Memblokir Setiap perubahan Besar kebijakan Bank dunia Atau layanan Yang ditawarkannya IMF Juga adalah Institusi dunia Yang menjadi Horkotnya Zionis Pohon Yang melindungi Zionis Meskipun IMF Berbeda dari Bank dunia Dalam beberapa hal Seperti dalam Hal misi Dan fokusnya Tetapi IMF Sebagian besar Juga didominasi Oleh pengaruh Dan pendanaan Pemerintah Amerika Serikat Sebagai contoh IMF Juga berbasis Di Washington Dan Amerika Adalah Pemegang saham Terbesar Yang sejauh ini Mencapai nilai 17,46% Dan juga Membayar Kuota terbesar Untuk Pemeliharaan Lembaga IMF Dengan nilai 164 miliar USD Pertahun Meskipun Amerika Serikat Tidak memilih Eksekutif Puncak Di IMF Tapi Amerika Menggunakan Posisinya Yang istimewa Sebagai penyandang Dana terbesar Di lembaga tersebut Untuk Mengendalikan Kebijakan IMF Dengan Cara Mengancam Akan Menghentikan Pendanaan Ke IMF Jika tidak Mau mematuhi Keinginan Amerika Selingkali Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!